Aksi besar-besaran kita akan mencadangkan aksi bermalam di kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menunggu revisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Kehadiran kita disini juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara jangan terburu-buru menetapkan atau menandatangani upah minimum kabupaten kota di Sumatera Utara yang mesti bersinggungan dengan PPT Kana. Betul tidak kawan-kawan? Karena hal yang kemikian sangat-sangat diprotes. Kami hari ini aksi tidak banyak, bahkan di daerah lain sudah berkecola aksi. Kami mesti menghargai pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berniat baik, bernegosiasi. Tetapi apadah ya teman-teman, hingga akhir ini negosiasi kita tidak pernah dihargai. Kita sudah bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara di Aula Rumah Minas beliau. Setelah ketemu, dia berjanji agar maksimal menaikan upah minimum. Tapi tiba-tiba beliau menandatangani dua hari kemudian menandatangani UMP yang hanya naik 0,97 pernaik tersebut. Kita tidak serta-merta menyalahkan beliau, tetapi harusnya bisa menahan terlebih dahulu untuk melihat kondisi sosial kehidupan buruh di Sumatera Utara hari ini. Betul tidak kawan-kawan? Ya! Siap berjuang kawan-kawan? Ya! Siap berjuang kawan-kawan? Ya! Hei doktero! Hei doktero! Hei doktero! Hei doktero! Ketututan kita selain meminta agar direbisifat ini untuk provisium Sumatera Utara, kita juga menuntun agar menagar tidak kondisi yang dicobot jadi menagar ketujukan kawan-kawan. Karena selama kebijakan dia menjadi Menteri Tenaga Kerja, kebijakannya perlu dengan pengusaha, juga selayaknya kita sebut dia adalah Menteri Para Pususaha, betul tidak kawan-kawan? Ya! Bukan Menteri Tenaga Kerja, yang namanya Menteri Tenaga Kerja harusnya berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh, betul tidak kawan-kawan? Karena hakikatnya, buruh yang katanya mitra, buruh yang katanya sejajat dengan pengusahaannya, pengusaha prakteknya di lapangan, buruh sangat kalah gerakannya, betul tidak kawan-kawan? Makanya ada Menteri Tenaga Kerja, makanya ada Menteri Tenaga Kerja, makanya ada Undang-Undang Tenaga Kerja, karena apa? Tenaga Kerja selalu dijolimi oleh penusaha-penusaha nakal, tenaga kerja selalu dikepilih hak-hakinya di perusahaan, betul tidak kawan-kawan? Tidak seimbang, sehingga maka lahirlah yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja, maka lahirlah Dinas Tenaga Kerja, maka adanya... Ini akhirnya, ini yang mau kita kasih kepada Pak Edi, nanti dimasukkan ke dalam. Nah ini kita terima temper ya. Ini harus sampai kepada Pak Edi, langsung. Oke, ini kita cerahkan, teman-teman media, hari ini... Kami menyerahkan legal opinion, yaitu pernyataan hukum dari ahli hukum tingkat nasional, aliansi buruh dinasional juga, yang menyatakan bahwasannya Undang-Undang Tenaga Kerja harus ditanggungkan, dan UMP se-Indonesia harus direpisi. Ini, legal opinion ini, dikerjai oleh pengacara-pengacara nasional, dan ditujukan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara. Kepada Gubernur Sumatera Utara, kami harap agar legal opinion ini dibaca, dipelajari, dan menjadi pertimbangan hukum untuk merepisi upah minimum Provinsi Sumatera Utara, untuk merepisi upah minimum Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Jadi, kami serahkan resmi, dan hari ini sudah ditandatangani, kami berharap kepada Gubernur Sumatera Utara membaca ini sekali lagi, dan tuntutan kami dikabulkan, yaitu merepisi upah minimum Provinsi Sumatera Utara naik menjadi 7-10 persen. Itu adalah harga mati, dan kami sampaikan di sini, apabila tidak digubris oleh Gubernur Sumatera Utara, maka kami nyatakan, kami akan mogok besar-besaran pada tanggal 6-8 Desember 2022, selama 3 hari. Insya Allah, kami akan aksi besar-besaran. Kami mohon, Gubernur Sumatera Utara bijak, Gubernur Sumatera Utara punya hati nurangnya. Terima kasih. Oke, ini tanda terima-terima, teman-teman semua. Oke. Hidup buruk? Hidup. Hidup. Hidup buruk. Hidup. 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 Terima kasih.